Bencana banjir dapat menimbulkan trauma bagi korban, terutama anak-anak. Kegiatan pemulihan trauma pun digelar di jumlah posko pengungsian. Puluhan anak korban banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur mengikuti pemulihan trauma pasca banjir untuk menghilangkan trauma akibat bencana banjir beberapa waktu lalu. Kegiatan ini diadakan oleh Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Jakarta Timur. Sekretaris PKK Kota Jakarta Timur, Asti, mengatakan selain pegiat PKK, sejumlah gerupau dan taman kanak-kanak juga ikut ambil bagian dalam pemulihan trauma ini. Materi yang diberikan beragam mulai dari permainan, bernyanyi, hingga edukasi seperti mewarnai dan menggambar. Menurut Asti, anak-anak korban banjir sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Sebab pasca banjir mereka tidak memiliki tempat bermain. Menurutkan edukasi pada anak-anak supaya lupa bahwa kejadian yang semalam yang dia rasakan lupa untuk saat ini. Itu tujuannya agar mereka bisa senang-senang dan melupakan kejadian yang semalam yang dia rasakan pada saat dia kedinginan. Asti menambahkan kegiatan pemulihan trauma digelar sejak hari kedua pasca banjir atau 3 Januari 2020. Rencananya kegiatan ini terus diadakan hingga para pengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing.